Tergerus proyek Jalan Tol Jogja Solo Paket 2-2, warga Tirto Adi mulai bongkar rumah. Sejumlah warga di Kalurahan Tirto Adi, Melati, Kabupaten Sleman, terdampak proyek Jalan Tol Jogja Solo Paket 2-2 mulai membongkar rumahnya secara sukarela. Warga membongkar rumah dan terpaksa harus berpindah ke lokasi baru, setelah lahan dan bangunannya dibebaskan pihak tol. Kalurahan Tirto Adi menjadi titik junction atau persimpangan dari tiga ruas jalan yang melintas di Yogyakarta. Yaitu Jalan Tol Jogja, Bawen, Jogja, Bandara Ia dan Jalan Tol Jogja Solo Paket 2-2 yang dibangun dari titik junction di Tirto Adi hingga Trihanggo sepanjang lebih kurang 4 km. Ada tujuh padukuhan di Kalurahan Tirto Adi yang terdampak proyek Jalan Tol Jogja Solo ini, meliputi padukuhan Sanggerahan, Janturan, Simping, Kaweden, Ketingan, Gombang, Rajeklor, dan Sendari. Bidang yang terdampak untuk ruas Jalan Tol ini cukup banyak. Menurut dia, dari jumlah bidang terdampak tersebut, di padukuhan Sanggerahan, Kaweden, Janturan, Simping, dan Rajeklor mayoritas objek terdampak adalah pemukiman atau rumah penduduk. Sedangkan di padukuhan Gombang, Ketingan dan Sendari didominasi pekarangan dan sawah. Hampir mayoritas sudah menerima ganti rugi, meskipun ada juga yang masih menunggu. Mereka yang sudah menerima pembayaran, secara sukarela, mulai membongkar bangunan rumahnya. Pantauan di lokasi, sebagian rumah, rumah warga di padukuhan Sanggerahan dan Janturan, Simping mulai rata dengan tanah. Ada juga yang hanya menyisakan dinding sementara bagian atap dan kusen sudah dilepasi.